Kitab Bilangan Pasal 12 Miriam dan Harun Memberuntak Pada suatu hari, Miriam dan Harun mengkritik Musa karena ia memperistri seorang perempuan Kush. Mereka berkata, Apakah Tuhan berfirman hanya melalui Musa? Bukankah Tuhan berfirman melalui kita juga? Tuhan mendengar percakapan mereka itu. Ada pun Musa seorang yang paling rendah hati di dunia. Lalu Tuhan memanggil Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Perintahnya, mereka pun keluar dan berdiri di hadapan Tuhan. Maka turunlah Tuhan dalam awan dan berdiri di pintu kemah pertemuan. Ia memanggil Harun dan Miriam dan mereka pun datang mendekat. Tuhan berfirman kepada mereka. Dengarkan firmanku ini. Sekalipun kepada para nabi, aku menyatakan diri melalui penglihatan dan mimpi. Lain halnya, kepada hambaku Musa. Ia betah dan setia di dalam rumahku. Kepadanya, aku berbicara dengan berhadapan Muka. Dan ia melihat rupa Allah. Kenapa kalian tidak takut mengecam dia? Lalu murka Tuhan berkobar terhadap mereka. Dan ia pun pergi. Ketika awan itu naik dari atas kemah pertemuan, Miriam tiba-tiba menjadi putih karena penyakit kusta. Harun melihat apa yang telah terjadi. Dan ia berseru kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Apabila ayahnya meludahi mukanya, Ia akan mendapat malu tujuh hari lamanya. Biarkan dia terasing tujuh hari lamanya di luar perkemahan. Sesudah itu, ia boleh kembali lagi. Maka Miriam dikucilkan dari perkemahan selama tujuh hari. Orang-orang Israel menunggu tujuh hari lamanya sampai ia dibawa kembali. Barulah mereka melanjutkan perjalanan. Mereka meninggalkan Hazerot dan berkemah di Padanggurun Paran.